Intro Minggu ini adalah minggu penuh kegembiraan di Naples Di jalanan, gang, kafe dan seantero kota Naples sedang menunggu kepastian juara bagi klub Napoli yang sangat dicintai oleh warga kota Bahwa penantian lama sejak satu dekade itu, telah sampai pada klimaksnya Dalam perburuan gelar juara selama itu, Napoli hampir selalu gagal oleh dominasi Juventus Kemudian baru dijeda oleh Inter di tahun 2021, lalu disusul AC Milan di tahun berikutnya 2022 Kebanyakan klub telah menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Napoli merengku juara musim ini Manager Juventus, Massimiliano Allegri, secara tersirat telah mengucapkan selamat kepada Spalletti ketika Juve dikalahkan Napoli 01 beberapa hari lalu Tak terkecuali, manager Inter pun ikut mengungkapkan respeknya kepada Napoli, Simone Inzaghi mengucapkan selamat kepada Napoli pada sebuah wawancara Inzaghi mengakui bahwa Inter Milan sudah takkan mungkin mengejar perolehan Napoli yang kini duduk di puncak klasemen sementara Liga Inter baru mengemas 57 poin Sementara Napoli, 79 poin Gelaran Liga Italia pun tinggal menyisakan 6 laga lagi Inzaghi pun lalu mengucapkan selamat kepada Napoli Dia menilai Napoli sudah bekerja sangat baik pada musim ini Saya mengucapkan selamat kepada semua orang karena Napoli sangat bagus Mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat, katanya Mereka memiliki kontinuitas yang tidak dimiliki oleh tim lain Mereka telah memenangkan Liga Italia dengan prestasi penuh, demikian ucapnya Presiden Napoli, Aurelio de Laurentiis, mengaku akan menggelar nonton bareng di Stadion Diego Armando Maradona Kalapartenopei berhadapan dengan Udinese pada pekan ke-33, pada tanggal 5 Mei waktu setempat Hal itu dilakukan untuk menyambut skudeto musim ini yang bakal diraih oleh Napoli Pada duel antara Napoli kontra Udinese nanti, Napoli hanya butuh hasil imbang Yang akan membuat poin Partenopei menjadi 80 Angka itu tidak akan bisa terkejar oleh Lazio Gelar Liga Italia kali ini akan menjadi sangat spesial bagi Napoli Bagaimana tidak, trofi tersebut telah dinantikan selama 33 tahun oleh tim yang bermarkas di Naples, Italia tersebut Aurelio de Laurentiis mengatakan, antusiasme supporter Partenopei untuk menyambut skudeto 2023 sangat besar Akan tetapi, supporter Napoli dibatasi untuk menyaksikan langsung aksi Victor Ossimhen dan kolega di markas Udinese Oleh karena itu, Aurelio de Laurentiis pun mengambil inisiatif untuk menggelar nobar di Stadion Diego Armando Maradona Rencananya akan digunakan 8 layar raksasa yang akan ditempatkan di setiap sektor stadion Jadi, mengingat keterbatasan sektor tandang membuat terpikir oleh saya untuk menghidupkan implementasi dari 2 layar yang ada di Stadion Diego Armando Maradona Dengan 8 layar raksasa Itu satu untuk masing-masing sektor, kata Aurelio de Laurentiis dilansir dari Tuto Mercato Aurelio de Laurentiis menyebut para penonton yang ingin hadir ke Stadion Diego Armando Maradona akan dikenakan tiket berbayar Tiket tersebut dijual dengan harga yang sangat murah yakni 5 euro atau 80 ribu rupiah per orang Kami harus menetapkan harga simbolis 5 euro, identik untuk setiap sektor, lanjut Presiden Napoli itu Aurelio de Laurentiis menyatakan, penjualan tiket itu dilakukan secara bertahap dan sesegera mungkin Akan tetapi, untuk pemegang tiket musiman akan mendapatkan keistimewaan Saksikan terus Tengkorak Sports, update Liga-Liga Eropa Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share